Banjir yang terjadi di Surabaya, hingga minggu malam banjir yang merendam ratusan rumah warga belum juga surut. Warga pun harus mengungsi karena rumah mereka tak bisa lagi ditempati. Banjir setinggi 60 cm masih merendam ratusan rumah di perumahan Sumber Rejo II, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, minggu malam. Demi keselamatan, warga memilih mengungsi ke tempat aman. Meski banjir sudah berlangsung sejak Sabtu lalu, namun belum ada bantuan dari Pemkot Surabaya, baik makanan maupun obat-obatan. Mengungsi karena di rumah lagi kemasukan air, jadi gak bisa ditempati. Ada bantuan dari pemerintah Pak? Untuk sementara ini gak ada. Bantuan makan? Makan, sementara ini masih belum. Terus apa yang diberikan pemerintah Pak? Pemerintah ini sementara ini ada perahu karet sama toilet. Berapa jumlah total perahu karet yang diberikan? Perau karet satu unit. Mengungsi banjir. Mengungsi kemana nih? Mengungsi ke rumah kakak, ke ngagel. Ke rumah kakak, iya. Bu, gak disediakan ini, bu, tempat penampungan sementara, bu, dari pemerintah? Oh, enggak, belum mungkin. Belum ada ya? Karena memang hanya, mungkin biasa sih ini tiap tahun sudah banjir, sudah biasa. Bu, sudah ada bantuan dari pemerintah Pak? Belum. Belum. Bantuan makanan atau obat mungkin? Makanan belum. Makanan belum. Makanan, obat belum. Tapi perahu ini sudah. Hanya perahu aja di biasa. Hanya perahu sama kamar mandi, itu aja. Kamar mandi, ponten. Berapanya sih ya pengen lebih baik lagi, jangan banjir lagi gitu. Ini udah terakhir aja gitu. Segera ditanggul lagi? Iya, betul. Segera ditanggul dan dibenerin lagi. Sementara, saat ditinggal warga mengungsi, keamanan perumahan dan dibantu warga, secara swadaya, berpatroli mengecek rumah yang ditinggal pemiliknya. Kita secara swadaya sama ada dibantu keamanan kita, ada standby, ada lima orang, sama swadaya masyarakat sendiri, warga sendiri. Emang rata-rata sudah mengungsi ke sanak familie sendiri, Pak? Enggak, semuanya mengungsi. Sebagian masyarakat tetap bertahan. Banjir melanda pemikiman warga ini sejak Sabtu lalu. Banjir disebabkan jebolnya tanggul pembatas Sungai Lamong, yang membelah kelurahan di perbatasan Kabupaten Gresik. Yuda Wardana, melaporkan untuk NET.